Tapi sayangnya justru kita seringkali menyakiti pasangan kita dan bela orang lain. Waktu sehat, di luar rumah lebih baik, di dalam rumah gak baik. Waktu sakit, baru tahu gak diurus loh. Harusnya pernikahan menjadi investasi terbaik dalam hidup kita. Kenapa? Pertama, kenapa pernikahan jadi investasi terbaik dalam hidup kita? Ini yang jomblo belajar. Pertama, karena pasangan kita akan menjadi teman perjuangan kita seumur hidup. We fight together. Amen? Kita susah bareng, kita senang bareng. Yang kedua, karena pasangan kita lah yang akan menemani kita dan mengurus kita di hari tua. Anda jangan ngarepin orang lain. Di hari tua, yang mandiin, yang ngelapin, yang nyebokin itu pasanganmu. Pasangan gak ngurus Bu Heni, dia bayar suster. Iya, yang bayarin kan pasanganmu. Ada anak yang mau peduli kita lebih daripada pasangan? Ada. Tapi jarang. Karena itu, karena itu harusnya di dalam hubungan kita lebih menghargai pasangan kita daripada orang lain. Tapi sayangnya justru kita seringkali menyakiti pasangan kita dan bela orang lain. Waktu sehat, di luar rumah lebih baik. Di dalam rumah gak baik. Waktu sakit, baru tahu gak diurus loh. Makanya dalam kasih kita ngerti harus ada nilai penghargaan. Bukan sekedar anda tidak tahu malu, anda bisa buang angin sembarangan, bukan. Dalam pernikahan itu anda harus jaga hubungan anda. Karena pasanganmu menjadi investasi terbaikmu. Jangan malah disiasiain. Saya masih konselingin saat ini. Istri-istri yang nangis ke saya. Suaminya gak mau ngerti perasaan dia. Seenaknya aja mau bikin apa. Mau kemana terserah dia. Yang kayak gini gak boleh nikah. Harusnya gak boleh nikah. Tapi kalau udah terancur nikah, ayo berubah. Harusnya kamu lebih menghargai pasanganmu daripada orang lain. Terima kasih. Terima kasih.